Terima kasih. Terima kasih. Pasti masa itu akan sampai. Yang jelas semua yang menghadirnya kontrak mati. Umbun yang menipi, air yang menghadir. Dia lahan nafas, dia takkan jantung. Itulah maka orang yang berkata, Allah, Allah, Allah. Kita ingin, Pak, berhenti nafasnya. Berhenti lah zikir gitu-gitu. Itulah maka orang-orang alim itu. Tak ingin tak menyamukan hati. Dia pada Allah SWT. Kenapa? Karena ajaluhu, ajal suri tunjukkan. Rezekuhu, rezeki pun ada. Kalau tak ada jauhki, Pak. Pogilah kira-kira dunia yang tak akan dapat. Cuma kalau gitu, Ustaz tak usahalah. Usaha silangkan. Iktikot itu menyuruh usaha tak pergi baukas. Tidak buat. Tapi usaha tak dapat juga. Mungkin jangan jadikan jadikan bari Yahawak. Kalau tak jauhki bangau, tak akan dapat orang. Kalau tak jauhki orang tak dapat bangau. Bangau itu apa? Jam-jam menunggu ikan sopak itu. Tunggu itu. Tidak kau dapat. Ditunggu untuk itu. Jam tiba-tiba datang orang. Oh menunggu? Apa? Lain ini. Langsung dapat. Itulah. Bang-bang-bang kau gila kau juga. Bang-bang-bang itu susah itu. Gituin dua anak-anak gitu. Kocin lagi ya. Mau meninggal lah bang. Kalau nak menikah lagi itu bini. Ini abang itu orang-orang. Udah aku pojo. Coba mengantong macam orang. Uang tuh mengantong di Malaysia. Tunggu rumah licin. Lantai terakhir licin. Jangan samon jurang. Kalau itu pogi-pogi. Ibu hepen bini. Pogilah akhirnya uang tuh rumah licin. Yaudi cerok balon. Langkap. Jadi. Bapak-bapak. Ibu-bapak. Ibu-bapak. Ibu sekalian. Itulah maka kita diingatkan. Lupo kita kapan. Pada saat kita lahir. Tanya orang. Bilolah kita lupo semua Allah. Ini yang adu-adu. Mengapa bisa ditolak semua yang bisa jahat. Dema api yang begitu. Yang manusia kawan kita tadi mengapa. Jadi maksiat. Alah apa kata Uman Khotob. Mengatakan. Dunia. Darbala iwat intihan. Dunia ini tempat pujin latihan. Dunia ini bukan tempat sonang-sonang. Jadi kalau ada orang jadi kesenang dunia ini. Pak keliru. Mengapa? Allah tak berikan kesenangan di abadi dunia ini. Apa sebab? Karena kesenangan abadi sudah disediakan Allah di akhirat itu surga. Allah tak dikasihnya kita penderitaan yang abadi. Kenapa? Penderitaan itu dah ada disediakan neraka. Jadi dunia ini ustaz. Dunia ini bahagianya terbatas. Penderitaannya terbatas. Ternyata diingatkan Allah kita lima kali suai. Zuhur. Coba. Tidak. Dia datang. Nanti datang waktu asal. Asyidu Allah ila illallah. Tak. Dia datang. Lima kali suai diingat. Sampai subuh. Dah tak mampan bertahun-tahun. Udah gitu diingatkan wa ta'ala lagi. Sebulan empat kali. Itulah seolah Jumat. Tak apa dia datang. Oh dah. Ini itu diingatkan. Nanti makan sikit ingatlah setahun dua kali. Duh Fitri. Ada hal. Tahun lagi datang lagi. Ayu datang lagi. Masih tidak doang. Nah. Tak cukup. Nanti pas pendak mati. Kita sayang semuanya. Kita ingatkan juga lagi. La ilaha illallah. Kita ingat itu pakai talqin itu. Semuanya dia ingat. Bola. Bukan tak sayang itu sama. Sudah-sudah kita punya nyauh tadi Pak. Boleh ngosong-ngosong lagi dia punya nyauh. Udah nggak ada dong. Kat sana komis. Kenapa? Sudah lama. Mula ingat di sana komis. Tersenang selasa. Mau bu? Komis. Komis. Gitu talqin kan dia. La ilaha illallah. Talqin yang kita buat di sini. Ini tahlil ini. Indah melaki gitu. Sebenarnya ini. Sepuluh, lupuh, puluh, seratus. Minimang paling sikit. Lima ribu. Paling sikit. Duawa mga hapok. Dahil niya lang. Diba? Ulan. Illallah. Ipikul kadang mato. Takamano. Tarih ko. Anam. Ipikul. 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 Ipikul.